Halo minasan, jumpa lagi bersama Digi. Pada kesempatan ini, Digi akan membahas alur cerita anime Rurouni Kenshin episode pertama. Anime besutan Nobuhiro Watsuki ini merupakan remake dari serial anime Rurouni Kenshin tahun 96. Menyaksikan kembali anime kenangan dengan format yang lebih baik merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, khususnya bagi Digi. Digi kembali menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir kesini adalah pilihan yang paling tepat, karena Digi dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy! Pada suatu malam, tepatnya pada era Bagumatsu Kyoto, terlihat seorang pendekar samurai berambut merah tengah bertarung, dan menebas banyak pasukan Shinsengumi dengan begitu brutal. Pendekar berjodet XDPP, yang juga diculuki sebagai hitokiripatosei tersebut benar-benar tidak berkeming dan gentar, walau dia disatroni oleh bala bantuan korps kepolisian yang cukup banyak. Ketika Okita Soji yang merupakan kapten divisi 1 Shinsengumi hendak menyerang, saat itu juga dia dihentikan oleh Saito Hajime, karena si Okita tengah sakit paru-paru. Saito yang merupakan kapten divisi 3 Shinsengumi, berniat menggantikan Okita untuk berduel dan menebas hitokiripatosei. Sin pun berpindah pada pusat kota Tokyo, tepatnya di tahun ke-11 era Meiji. Malam itu nampak seorang Rurouni, atau samurai pengembara yang berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Lelaki tersebut nampak kebingungan, ketika dia ditodong oleh seorang gadis yang menduduhnya sebagai hitokiripatosei. Gadis yang diketahui bernama Kauru Kamiya ini lantas mengacungkan pedang kayunya untuk membuat perhitungan dengan Sang Rurouni. Bagaimana tidak, pada era Meiji masyarakat memang dilarang membawa pedang, apalagi keluar malam-malam tanpa kejelasan. Namun setelah menerima beberapa serangan, Sang Rurouni terlihat begitu lemah dan tidak seperti hitokiripatosei yang dirumorkan sangat kuat oleh masyarakat. Lelaki tersebut mengungkapkan kalau dirinya hanyalah seorang pendekar pedang yang mengembara tanpa tujuan. Dia baru saja tiba di kota ini, dan dia sama sekali tidak mengerti tentang pembunuhan yang dimaksud oleh Kauru. Dia bahkan menunjukkan wujud Sakabato atau pedang bilah terbaliknya pada Kauru, karena gadis tersebut nampak masih tidak percaya padanya. Kauru pun berfikiran kalau pedang tersebut memang tidak bisa digunakan untuk membunuh. Selain itu tidak ada goresan sedikitpun pada Sakabato, dan bahkan pedang tersebut nampak baru tanpa ada bau anjir darah ataupun noda minyak. Sesaat kemudian, keduanya dikejutkan dengan suara keributan poluit polisi, dan tanpa banyak bicara Kauru langsung pergi menuju TKP tersebut. Di TKP, banyak polisi bertumbangan setelah didepas oleh seorang ninja bertubuh besar yang begitu kuat. Para polisi pun meyakini kalau lelaki besar tersebut adalah Hitokiribatosai. Tanpa basa-basi, Kauru langsung menyerang ninja tersebut. Sayangnya dia malah terluka dan dibuat terpojok tidak berdaya. Ketika ninja tersebut hendak menebas Kauru, untungnya Rurouni bergerak cepat dan menyelamatkan gadis tersebut. Sebenarnya si ninja ingin melanjutkan duel, namun dia mengurungkan niatnya karena banyak pasukan polisi yang mulai berdatangan. Bandit ini pun berkoar-koar dan mengatakan kalau dirinya adalah Hitokiribatosai yang menggunakan aliran pedang Kamiakasinryu. Setelahnya dia pun kabur dan menghilang dari pandangan begitu saja. Dikarenakan agak khawatir dengan keadaan Kauru, Rurouni pun langsung menggendongnya. Namun Kauru berontak dan mengatakan bahwa Kamiakasinryu adalah aliran berpedangnya. Hitokiribatosai tadi jelas-jelas telah melakukan pembunuhan dengan mengatasnamakan aliran berpedangnya. Walau Kauru minta diturunkan, namun Sang Rurouni berpikir logis dan yakin kalau Kauru tidak akan bisa menyusul Hitokiribatosai. Sebelum para polisi datang dan menangkap keduanya, Rurouni pun memutuskan kabur tanpa memperdulikan rengekan Kauru. Di dalam kediaman Kauru, Sang Rurouni menyadari kalau Kamiakasinryu hanyalah aliran berpedang sederhana yang dipimpin oleh Kauru. Sambil diopati Kauru menjelaskan, dulu Dojo-nya memiliki 10 orang murid. Namun semua murid perlahan pergi setelah adanya insiden pembunuhan yang melibatkan nama Hitokiribatosai. Hal ini pun membuat para masyarakat tidak ada yang berani mendekat dengan Dojo Kamiya. Walau sudah memasuki era Meiji, namun nama Hitokiribatosai tetap ditakuti oleh masyarakat. Oleh karena itulah sebagai penerus aliran Kamiakasinryu, Kauru memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kekejaman Batosai. Pun demikian, Sang Rurouni menyarankan agar Kauru tidak keluyuran tengah malam. Si ninja Batosai jelas-jelas lebih kuat dari Kauru. Mengetahui kekuatan lawan adalah bagian penting dari pendekar pedang. Dan harga diri ilmu berpedang jadi tidak terlalu penting jika harus mengorbankan nyawa untuk melindunginya. Kauru pun mengisahkan bahwa Kamiyakasinryu adalah aliran berpedang yang diciptakan oleh ayahnya di era Meiji. Setelah pergolakan era Bakumatsu, Sang Ayah tidak menerima pedang pembunuh. Beliau mencurahkan seluruh hidupnya selama 10 tahun dengan ambisi berpedang untuk memberikan kehidupan. Namun Sang Ayah dikirim ke Perang Seinan sebagai bagian dari kepolisian kira-kira setengah tahun yang lalu. Beliau pun meninggalkan dunia ini di tempat yang sangat jauh dari cita-citanya. Kauru benar-benar tidak terima jika aliran berpedangnya dinodai oleh Patosai yang telah membunuh banyak orang. Tentu saja hal tersebut sangat bertolak belakang dengan harapan serta cita-cita ayahnya untuk memberikan kehidupan dengan pedangnya. Kauru pun menangis dan menilai kalau Sang Rurouni tidak akan pernah bisa memahami kekesalannya. Sang Rurouni pun memelih diam namun dia kembali mengingatkan tentang kondisi Kauru yang tidak memungkinkan untuk bertarung. Menurutnya, jika orang yang memiliki cita-cita pedang memberi kehidupan tidak bisa melindungi nyawanya sendiri maka hal tersebut sangat tidak baik. Selain itu, mendiang ayah Kauru juga pasti tidak mengharapkan jika aliran berpedangnya dilindungi dengan nyawa putrinya sendiri. Setelah Sang Rurouni pamitan pergi, pelayan tua yang mengobati Kauru berkata agar Kauru tidak memperdulikan perkataan Sang Rurouni. Lelaki yang bernama Kihei ini menilai bahwa para Rurouni adalah manusia yang telah gagal dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Kauru dan Kihei nampak berjalan-jalan di pusat kota. Sesaat kemudian, Kauru dibuat terkejut karena dia menemukan Sang Rurouni yang ditangkap oleh polisi kota karena berkeliaran dengan membawa pedang. Kauru pun berdebat dengan pak polisi karena masalah hitung kiri batosai yang mencatut nama dojonya. Untungnya, Kihei segera tanggap dan menyuap pak polisi dengan sejumlah uang. Tentu saja pak polisi langsung tenang dan pergi begitu saja. Rurouni pun mendapatkan informasi dari Kauru tentang hitung kiri batosai yang tinggal di dojonya kota sebelah. Saat ini dojonya tersebut telah menjadi sarang preman dan penjudi. Sekitar dua bulan yang lalu, seorang pendekar pedang mengambil alih dojonya tersebut. Ciri-ciri pendekar tersebut memiliki tubuh besar serta tingginya hampir 198 cm. Jika dikaitkan dengan pembunuhan dua bulan yang lalu, maka bisa dipastikan kalau lelaki tersebut adalah hitung kiri batosai. Sedetik kemudian, Kihei pun berpamitan pada Kauru untuk pulang karena dia hendak menyiapkan makan malam. Kauru lantas menceritakan pada Rurouni tentang latar belakang Kihei yang tidak begitu jelas. Lelaki tua tersebut bahkan menyerankannya untuk menjual dojo dan hidup dengan damai di tempat lain. Kauru selalu berpikiran positif tentang masa lalu seseorang yang mungkin saja tidak perlu dikisahkan. Bahkan dia menilai kalau Sang Rurouni dihadapannya juga memiliki masa lalu yang pelik. Dikarenakan tidak memiliki tempat tinggal, Kauru pun menawarkan pada Sang Rurouni untuk tinggal di rumahnya. Namun Sang Rurouni menolak karena dia ada kepentingan di tempat lain. Ketika malam menjelang, Sang Rurouni nampak bertandang ke salah satu dojo yang cukup besar dan memanggil-manggil penghuni dojo tersebut. Tentu saja sapaannya membuat salah seorang penghuni dojo yang bernama Nishiwaki cukup berkesal. Dari Nishiwaki, Rurouni pun mengetahui kalau pemimpin dojo ini bernama Hiruma. Setelah menduga kalau Hiruma adalah Hitoki Ribatosai, Nishiwaki pun lantas terdiam. Dan setelahnya Sang Rurouni dikeroyok oleh banyak anak buah Nishiwaki lengkap dengan senjatanya. Tanpa banyak kata, Nishiwaki pun memerintahkan bawahannya untuk menghabisi Sang Rurouni. Di dojo Kamiya, Kauru mendapatkan firasat buruk karena gelasnya tiba-tiba retak begitu saja. Dia pun didatangi Kihei, yang hendak membahas tanah dan bangunan milik keluarga Kamiya. Kauru pun menyampaikan kembali bahwa dia sama sekali tidak berniat untuk menutup dojo. Tanpa disangka, Kihei mengungkapkan kalau semua dokumen telah berpindah tangan badannya. Dia hanya memerlukan satu stempel dari Kauru untuk mengesahkan dokumen di tangannya tersebut. Jika sudah mendapatkan stempel tersebut, maka dengan demikian tanah dan bangunan keluarga Kamiya akan sah menjadi miliknya. Parahnya, saat itu juga ninja Hitoki Ribatosai datang, yang tentu saja membuat Kauru benar-benar sangat terkejut. Kihei mengungkapkan bahwa identitas Hitoki Ribatosai di belakangnya adalah Hiruma Gohei dan dia adalah adik kandung Kihei sendiri. Kauru pun mengambil pedang kayunya, walau saat ini dihadapannya banyak sekali pasukan Kihei yang siap membungkamnya. Kihei melanjutkan, sebenarnya rencananya sudah berjalan lancar, namun Kauru sangat keras kepala soal ilmu berpedang dan dojo. Kihei pun terpaksa meminta Hiruma untuk melakukan pembunuhan demi menodai nama dojo Kamiya. Selain itu, nama Hitoki Ribatosai juga menguntungkan, padahal dia hanyalah pembunuh legendaris yang keberadaannya masih tidak jelas. Kihei mengincar dojo Kamiya karena nilainya bisa tumbuh 5-6 kali lipat akibat kebijakan westernisasi. Hiruma pun maju, dan dia menghina ilmu pedang Kamiya Kasindriyu di hadapan Kauru. Faktanya Kauru memang lemah dan ilmu berpedangnya benar-benar tidak berguna di hadapan Hiruma. Serangan pedang kayu Kauru bisa dihintikan dengan mudah hanya dengan telapak tangan Hiruma. Pedang kayu tersebut pun langsung hancur setelah menerima satu sapetan kuat pedang Hiruma. Kihei lantas menyayat jari Kauru untuk mendapatkan stempel darah gadis tersebut di atas dokumennya. Saat ini, tanah dan bangunan Kauru benar-benar telah berpindah tangan pada Kihei. Hal ini pun membuat aliran berpedang Kamiya Kasindriyu telah tamat. Sedetik kemudian, Nishiwaki nampak berdiri mematung di belakang pasukan Kihei. Dia pun tumbang seketika, disertai dengan kemunculan Sang Rurouni di belakangnya. Disinilah diketahui bahwa Sang Rurouni telah memperak-perandakan doju Hiruma di kota sebelah. Saat ini, Sang Rurouni tidak akan berdebat dengan Hiruma tentang masalah ilmu berpedang. Menurutnya, Kauru adalah orang yang belum pernah menodai tangannya dengan pertumpahan darah. Gadis tersebut hanya begitu naif dan lembut. Namun justru kelembutan dan kanaifan Kauru membuat Sang Rurouni jadi sangat menyukainya. Hiruma pun meminta izin pada Kihei untuk membunuh Rurouni yang tentu saja si Kihei langsung menyetujuinya. Hiruma pun langsung memerintahkan para anak buahnya untuk membunuh Rurouni. Namun sebelumnya Sang Rurouni menegaskan kalau dia tidak ingin menambah korban orang terluka. Sambil menyiapkan pedangnya, Sang Rurouni lantas mengancam para musuh di hadapannya untuk segera pergi sebelum dia mengirim semuanya ke rumah sakit. Karena tidak mengindahkan kata-katanya, Sang Rurouni pun mengeluarkan pedangnya dan membantai semua orang dengan begitu mudah. Hanya dengan sekali ayunan pedang, Rurouni mampu menjatuhkan 4-5 orang dalam sekejap. Sang Rurouni memiliki kecepatan pedang dan kecepatan membaca gerakan lawan dengan begitu luar biasa. Dia memanfaatkan kecepatannya sampai maksimal untuk mengalahkan banyak lawan dengan gerakan minimal. Setelah menumbangkan seluruh pasukan Kihei, Rurouni pun mengungkapkan bahwa ilmu berpedang milik Hitukiribatosei bukanlah Kamiyakasinryu, melainkan ilmu pedang kuno yang mengakar di era Sengoku yaitu Hiten Mitsurugiryu. Ilmu tersebut sangat unggul jika digunakan untuk menumpas musuh yang sangat banyak. Dengan kata lain, ilmu ini adalah ilmu pedang pembunuh dengan kecepatan setara dewa. Setelah menyadari kalau Sang Rurouni adalah Hitukiribatosei yang asli, Hiruma pun melepaskan Kaoru dan dia sangat bersemangat untuk melawan Rurouni. Dia pun melesat untuk menghajar Sang Rurouni karena dunia ini tidak membutuhkan dua Hitukiribatosei. Namun sebelum itu Rurouni tiba-tiba menghilang dari pandangan hingga membuat Hiruma mulai kebingungan. Tanpa disangka, Sang Rurouni tiba-tiba sudah berada di atas Hiruma. Dia pun melepaskan serangan Sakapatonya yang kuat hingga membuat kepala Hiruma terjerembab dan kaos seketika. Tekanan Sang Rurouni membuat Kihei sangat ketakutan hingga pingsan dan ngompol di tempat. Rurouni pun meropek dokumen tanah dan bangunan milik Kihei. Dia lantas meminta maaf pada Kaoru karena dia tidak berniat untuk menipu atau menyembunyikan sesuatu. Mudahnya Sang Rurouni hanya tidak ingin membicarakan masa lalunya saja. Dia pun langsung berlalu dan meninggalkan Kaoru begitu saja. Namun sebelum itu Kaoru meminta bantuannya untuk membangkitkan ilmu pedangnya dan dia tidak peduli dengan masa lalu seseorang. Rurouni tidak berkenan apalagi jika hitukiri patosa yang asli masih di sini maka semuanya hanya sia-sia. Namun Kaoru bersikeras dan meminta Sang Rurouni untuk tinggal di tempatnya. Dia pun akhirnya menyerah dan mempersilahkan Sang Rurouni untuk pergi. Namun setidaknya dia hanya ingin mengetahui nama asli dari Sang Rurouni. Saat itulah Sang Rurouni mengatakan kalau namanya adalah Himura Kenshin. Sebagai seorang Rurouni Kenshin tidak tahu kapan harus melanjutkan perjalanannya lagi. Dia juga berkata kalau sudah cukup lelah pepergian. Jika Kaoru tidak keberatan Kenshin berniat untuk menetap sementara di dojo kami. Jawaban Kenshin pun membuat Kaoru begitu terharu dan menangis. Sudah seminggu berlalu sejak insiden hitukiri patosai palsu. Namun tidak ada satupun murid Kaoru yang datang kembali ke dojonya. Tentu saja hal ini membuat sangat kesal. Kekesalan Kaoru berimpas juga pada Kenshin dimana gadis tersebut tidak begitu percaya dengan umur dan penampilan Kenshin yang nampak terlalu mudah sebagai mantan prajurit. Beberapa saat kemudian Kenshin dan Kaoru nampak berjalan-jalan ke pusat kota Tokyo. Dikarenakan si Kenshin tidak mau latihan sparring dengan Kaoru maka Kaoru terpaksa pergi ke dojo kenalannya untuk berlatih. Saat itu di jembatan terlihat seorang bocah lelaki yang menabrak Kenshin. Detik itu juga Kaoru langsung menangkap bocah tersebut. Ternyata bocah ini adalah pencopet dan dia telah mengambil dompet milik Kenshin. Tanpa diduga Kenshin memaklumi tindakan si bocah dengan memberikan dompetnya begitu saja. Melihat kebaikan hati Kenshin justru membuat si bocah geram. Dia lantas melempar dan mengembalikan dompet Kenshin. Dengan amarah tinggi si bocah mengungkapkan bahwa dirinya adalah keturunan samurai Tokyo yang bernama Miojin Yahiko. Harga dirinya tidaklah rendah hingga harus menerima belas kasihan dari orang lain. Kenshin pun hanya membalas amukan Yahiko dengan senyuman. Dia pun menilai walau Yahiko adalah bocah namun hatinya sudah seperti samurai sejati. Kenshin lantas meminta maaf karena telah merendahkan Yahiko. Setelahnya si Yahiko langsung berlari meninggalkan Kenshin dan Kauru begitu saja. Siang itu pusat kota Tokyo nampak begitu ramai. Semua orang juga sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kauru agak khawatir dengan pedang Kenshin dan dia meminta agar Kenshin menyembunyikan pedang tersebut. Namun Kenshin santai saja karena di sekelilingnya tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan pedangnya. Jika sampai kena masalah Kenshin berjanji akan membereskan masalahnya dengan baik. Kauru pun meminta Kenshin untuk berbelanja bahan makanan sembari menunggunya selesai berlatih. Di sisi lain Yahiko dihadang oleh dua orang Yakuza di sebuah gang sepi. Keduanya meminta Yahiko untuk menyetorkan sejumlah uang. Dikarenakan Yahiko begitu berlagu cecunguk Yakuza yang bernama Kasuke langsung memukulnya. Dengan serius Kasuke memperingatkan Yahiko untuk menyiapkan uang setorannya sore ini juga. Jika tidak maka Yahiko akan dihajar habis-habisan. Kembali pada Kauru dimana dia mengetahui bahwa para polisi telah menangkap pelanggar hukum yang membawa pedang di tempat umum. Jelas sekali yang melanggar itu adalah si Kenshin. Kenshin nampak dikepung dan disudutkan oleh para polisi. Melihat para polisi yang begitu ngotot Kenshin pun terpaksa membiarkan dirinya tertangkap. Saat itu Yahiko ada di TKP dan melihat Kenshin. Namun bersamaan dengan itu muncul para polisi bersenjata yang sangat arogan. Pimpinan polisi yang bernama Ujiki langsung menodong Kenshin dengan pedangnya. Dia lantas meminta Kenshin untuk mencaput pedangnya. Ujiki begitu yakin Kenshin pasti jago berpedang karena berani membawa pedang di muka umum. Namun Kenshin tidak mau karena pedangnya tidak bisa diayunkan dengan sembarangan. Dia juga tidak bermaksud untuk pamer pedang ataupun kekuatan. Ketika Kauru hendak mendatangi Kenshin anak buah Ujiki langsung menahannya. Ujiki akan meropek kimono dan mempermalukan Kauru jika Kenshin tidak segera mencabut pedangnya. Sebagai polisi bersenjata Ujiki memiliki izin untuk membawa pedang dan menebas banyak orang secara legal. Sikap sombong Ujiki membuat para masyarakat di TKP nampak sangat kesal. Ujiki Ujiki pun memerintahkan para anak buahnya untuk menangkap semua orang yang menghinanya dengan alasan melawan hukum. Jika ada yang berani melawan maka para polisi bebas menebasnya. Tentu saja para masyarakat takut dan berhamburan. Situasi genting ini pun memaksa Kenshin mengeluarkan pedangnya. Jika Ujiki dan kelompoknya sampai berani menyentuh kaoru dan masyarakat maka Kenshin akan melawan. Ujiki pun senang karena kini dia memiliki alasan untuk menebas Kenshin atas dasar pembelaan diri. Di waktu yang sama kepala polisi Tokyo yang bernama Uramura kedatangan pejabat polisi yang sangat istimewa. Untuk lebih mudahnya kita sebut saja nama pejabat tersebut Pak Kumis. Ternyata kedatangan Pak Kumis ke Tokyo hanyalah untuk mencari Kenshin. Menurut Pak Kumis Kenshin adalah pria yang tidak akan menggunakan pedangnya untuk kejahatan. Dia memang banyak membunuh hingga orang-orang menjulukinya Hitokiri Batosai. Namun dia tidak pernah sekalipun membunuh orang untuk kepuasan dirinya. Kenshin Himura adalah pahlawan yang menyelamatkan banyak pasukan revolusi dengan pedangnya. Jika tidak ada Kenshin maka revolusi dan era Meiji tidak akan pernah terjadi. Pak Kumis berniat menjadikan Kenshin sebagai pejabat tinggi angkatan darat kekaisaran. Di tengah percakapan tiba-tiba anak buah Pak Uramura nyelonong dan menyampaikan bahwa pasukan polisi bersenjata telah dikalahkan oleh seorang pendekar pedang. Walau Pak Uramura tidak percaya namun demikianlah kenyataannya. Pendekar pedang yang mengalahkan para polisi bersenjata memiliki ciri tubuh kurus dan pendek. Dia berambut merah dan di pipi kirinya terdapat jodet X yang besar. Informasi ini pun membuat Pak Kumis begitu tergaget-gaget. Dan benar saja, saat ini banyak pasukan polisi bersenjata yang tumbang di jalanan. Pak Kumis lantas menemukan Kenshin yang berhasil mengalahkan tiga polisi bersenjata dengan Ujiki pun sangat tertekan. Ditambah lagi semua masyarakat nampak mendukung Kenshin. Kenshin meminta Ujiki berjanji untuk tidak semena-mena lagi pada masyarakat. Namun si Ujiki menolak karena sudah kepalang tanggung. Dia tidak bisa menerima hal yang sangat memalukan seperti ini. Ujiki pun langsung menyerang Kenshin dengan teknik berpedang kuat dari Satsuma. Konon teknik tersebut begitu hebat hingga tidak memerlukan serangan kedua. Sayangnya teknik tersebut tidak mempan berhadapan dengan Hiten Mitsurugi Ryu. Kenshin pun melesat ke udara sesaat setelah Ujiki gagal menebasnya. Dia lantas menghantam Ujiki dengan pedangnya hingga membuat lelaki sombong tersebut tumbang seketika. Para masyarakat pun begitu senang dengan kemenangan Kenshin. Saat itu Pak Kumis langsung menyapa Kenshin. Dia sangat senang akhirnya bisa menemukan Kenshin setelah mencari selama 10 tahun. Disinilah diketahui bahwa identitas Pak Kumis adalah Yamagata Arimoto. Dia adalah jenderal pasukan angkatan darat era Meiji dan merupakan mantan prajurit terkuat pasukan revolusi. Yamagata meminta Kenshin untuk ikut dengannya. Namun Kenshin langsung menolak dan tidak mau berurusan dengan pemerintah ngotot dan memastikan kalau Kenshin tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan pedangnya. Ditambah lagi era sudah berubah dan aturan pelarangan pedang sudah diperlakukan. Itu artinya para samurai sudah binasa di era Meiji ini. Kenshin pun menjawab dengan tenang bahwa dia akan melindungi orang-orang terdekat dengan pilah pedangnya. Dia lantas berlalu dan meninggalkan Pak Yamagata begitu saja. Pada akhirnya keputusan Kenshin. Dia pun memerintahkan Pak Uramura untuk membereskan TKP dan membersihkan nama Kenshin Himura. Dalam perjalanan pulang Yahiko mengingat kebaikan Kenshin. Tanpa sadar si Kenshin telah menunjukkan pada Yahiko bagaimana caranya seorang samurai harus bersikap. Dia pun menemukan sebuah dompet milik nenek-nenek yang terjatuh. Sebenarnya bisa saja dia mengambil dompet tersebut. Namun dia memilih untuk mengembalikannya dengan penuh kesadaran. Sore itu si Yahiko nampak merenung di pinggiran sungai. Tanpa disangka dia kembali disatroni oleh Kasuke dan rekannya yang lagi-lagi menagih kembali uang setoran bulanan. Namun dengan tegas Yahiko mengatakan tidak memiliki uang. Dia juga memutuskan hubungannya secara sepihak dengan para Yakuza dan berhenti menjadi pencopet. Tentu saja si Kasuke dengan begitu brutal. Pun demikian tekat Yahiko tidak tergoyahkan. Dia sudah muak melakukan perbuatan tidak terpuji seperti mencopet. Kasuke pun langsung naik pitam dan dia menendang muka Yahiko hingga bocah tersebut pingsan. Sore itu Kaoru hendak pulang setelah berlatih di dojo kenalannya. Namun di tengah jalan dia melihat si Yahiko yang nampak pingsan dan digendong rekan Kasuke entah kemana. Ternyata Kasuke membawa Yahiko ke markas Yakuza untuk menghadap Bos Tanishi. Di sana Yahiko terus dihajar habis-habisan karena sangat keras kepala dalam mempertahankan harga dirinya. Padahal jika dia meminta maaf dan menyadari kesalahannya maka dia pasti akan diampuni. Bos Tanishi pun menasehati Yahiko tentang nasib buruknya jika berhenti mencopet. Garis keturunan samurai tidak akan menyelamatkan Yahiko dari kelaparan. Di era Meiji semua hal pasti membutuhkan uang. Setinggi apapun harga diri Yahiko hal tersebut benar-benar tidaklah penting. Banyak para samurai yang terpuruk dalam sekejap mata hanya karena mereka berpegang teguh pada prinsip tertentu. Bahkan saat ini ditemukan banyak mantan samurai berakhir sebagai bandit dan perampok yang tentu saja hal tersebut sangatlah menyedihkan. Bos Tanishi kembali membujuk Yahiko untuk melupakan garis keturunan samurai dan setelahnya menjalani hidup dengan nyaman sebagai seorang bawahan. Tanpa disangka Yahiko langsung meludahi Bos Tanishi. Dia sudah muak dan tidak akan mengulangi pernyataan tegasnya. Tentu saja sikap kurang ajar Yahiko membuatnya dihajar lagi dan lagi. Sambil ngomel dan menendang Gasuke merendahkan harkat dan martabat kedua orang tua Yahiko. Jelas saja Yahiko tidak terima dan serta merta menggigit selangkangan Gasuke. Yahiko menegaskan bahwa ayahnya adalah samurai yang berpihak pada pasukan revolusi sementara ibunya adalah wanita pekerja keras. Yahiko tidak akan mengampuni siapapun yang mengolok-olok orang tuanya karena kedua orang tuanya hidup dengan harga diri yang tinggi. Gasuke pun langsung bangkit dan mencabut pedangnya. Ketika dia hendak menebas Yahiko tanpa diduga Kenshin langsung menendangnya. Kedatangan Kenshin hanya memiliki satu tujuan yaitu membawa Yahiko pergi bersamanya. Gasuke pun bangkit dan hendak menghabisi Kenshin dari belakang. Namun Kenshin langsung menyikat Gasuke dengan sangat cepat hingga kepala Gasuke menancap di atap ruangan. Dengan pandangan serius Kenshin meminta kebesaran hati postanisi untuk melepaskan dan menyerahkan Yahiko padanya. Jika tidak Kenshin akan mengungkap keburukan kelompok tanisi di muka publik. Tekanan Kenshin membuat postanisi berkeringat dingin dan tanpa berpikir panjang dia langsung menyetujui permintaan Kenshin. Ketika beberapa anak buah Yakuza hendak menghentikan Kenshin bos tanisi pun segera menghentikannya agar tidak mengusik Kenshin lagi. Sambil ketakutan tanisi mengungkapkan bahwa sorot mata Kenshin adalah sorot mata pembunuh yang sebenarnya dia sungguh tidak menyangka bahwasannya masih ada sosok lelaki pembunuh seperti itu di era Meiji. Jika saja mereka memaksa melawan maka tidak peduli berapa banyak nyawa yang dikerahkan dan hal itu tidak akan pernah cukup untuk mengalahkan Kenshin. Jika mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan bayaran seorang bocah maka itu adalah harga yang sangat murah. Di tengah jalan Yahiko menangis dan mengumpat karena dirinya sangat lemah. dia ingin menjadi kuat agar tidak membutuhkan pertolongan Kenshin lagi. Selain itu dia ingin melindungi kehormatan ayah dan ibunya dengan kekuatannya sendiri. Sesampainya di depan rumah Kenshin memutuskan Yahiko untuk menjadi muridnya Kaoru. Tentu saja Kaoru dan Yahiko terkejut mereka juga sangat tidak akur dan saling mengolok-olok satu sama lain. Pertikaian Kaoru dan Yahiko nampaknya terus berlanjut hingga esok paginya. keduanya sangat keras kepala hingga membuat Kenshin benar-benar kebingungan. Beberapa saat kemudian Kaoru didatangi dua mantan muridnya yaitu Hira dan Satu yang meminta pertolongan. Ternyata mereka dikejar dikejar-kejar oleh dua pereman bersenjata sabit. Kaoru pun berhasil melumpuhkan dua penjahat tersebut dengan begitu mudah hingga membuat Yahiko sedikit kagum dengan keterampilan berbedangnya. Di sini Hira dan Satu menjelaskan duduk permasalahannya di mana mereka berniat menghentikan pereman mabuk yang membuat onar di kota. Namun niat baik tersebut justru membuat mereka dikejar-kejar oleh berdatangan. Mereka adalah geng hisiman Jiguren yang dipimpin oleh lelaki nyentrik yang bernama Hachisuga. Kaoru pun memerintahkan semuanya untuk segera memasuki dojo dan menyelamatkan diri. Sayangnya di saat kenting begini si Genshin malah tidak ada karena Kaoru memintanya pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan makanan. Yahiko pun begitu kesel dengan Hira dan Satu. Dia sadar bahwa kedua mantan murid Kaoru tersebut sedang mabuk. Jadi mulai sejak awal yang membuat keributan bukanlah geng hisimanji melainkan Hira dan Satu sendiri. Cecaran Yahiko membuat Hira dan Satu tertunduk. Mereka pun meminta maaf setelah Kaoru memastikan fakta yang sebenarnya. Tanpa diduga Hachisuga meledakkan dojo kamiya dengan meriam kayu. Yahiko pun mempersilahkan Hachisuga untuk membawa Hira dan Satu. Namun Hachisuga menolaknya karena Kaoru dan Yahiko sebelumnya telah bersekongkol untuk menyembunyikan Hira dan Satu di dalam dojo. Dikarenakan sudah terpojok Kaoru pun memutuskan untuk menanggung semua kesalahan demi menyelamatkan Hira Satu beserta Yahiko. Namun Yahiko tidak terima dan dia tidak sudi jika disamakan dengan Hira dan Satu. Bagaimanapun juga Yahiko tidak akan membiarkan Kaoru menanggung beban ini sendirian. dan menendang wajah Hachisuga sekuat tenaga. Tentu saja Hachisuga kesal dan dia benar-benar serius untuk membunuh Yahiko. Untungnya saat itu Kenshin datang dan meminta pada geng Hisiman Jikuren untuk menyudahi keributannya. Jelas Hachisuga tidak mau dan tidak peduli walau salah satu anak buahnya mengingatkan bahwa Kenshin adalah samurai yang mengalahkan polisi bersenjata beberapa hari yang lalu. Tanpa banyak bicara Hachisuga langsung menembak Kenshin dengan meriam kayu. Hebatnya Kenshin mampu membelah peluru meriam tersebut dengan sangat akurat. Bilah pedang terbaliknya bisa menebas apapun tanpa belas kasih selain manusia. Dia lantas mengingatkan Hachisuga dan pasukannya untuk segera menyerah saja. Jelas saja Hachisuga langsung mengiakan permintaan Kenshin dan dia memerintahkan semua pasukannya untuk segera pulang. Setelah kepergian geng Hishiman Jikuren Kenshin pun memperbolehkan Hira dan Satu pulang. Tapi mereka tidak boleh menggenggam pedang dan harus melupakan jika mereka pernah menjadi murid Dojo Kamiya. Keduanya pun lantas pergi dengan penuh penyesalan. Setelah beberapa saat Yahiko memastikan bahwa dirinya tidaklah sama seperti Hira dan Satu. Atas kehendaknya sendiri Yahiko bersedia menjadi murid untuk mempelajari teknik berpedang Kamiyakasin Ryu. Sangat mustahil baginya jika tiba-tiba harus menjadi kuat seperti Kenshin. Jadi dia akan berproses dengan belajar giat agar semakin kuat. Pada malam harinya geng Hishiman Jiguren dipantai habis-habisan oleh seorang petarung jalanan yang sangat kuat. Haji Suka pun bapak pelur dan dia memohon ampun pada petarung tersebut untuk berhenti memukulinya. Lelaki itu nampak begitu bosan karena Haji Suka dan pasukannya benar-benar sangatlah lemah. Saat ini yang diharapkannya hanya satu yaitu sebuah pertarungan sepadan untuk mengakhiri kebosanannya. Siang itu Kauru nampak begitu senang setelah menemukan lukisan tinta peninggalan kakeknya di lemari. Untuk saat ini semuanya tidak perlu kepikiran lagi masalah uang karena lukisan tersebut bisa dijual dengan harga yang lumayan. Oleh karena itulah Kauru lantas mengajak Kenshin dan Yahiko untuk makan sukiyaki di kedai Akabeko. Sesampainya di Akabeko mereka bertiga pun disambut oleh Sekiharatai yang merupakan manajer di kedai tersebut. Namun suasana jadi kurang nyaman dikarenakan adanya tiga lelaki mabuk yang bertikai begitu keras tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Kenshin pun langsung pusing setelah kepalanya terlempar botol dari pertikaian tiga pemabuk tersebut. Yahiko yang tidak terima langsung memarahi para pemabuk dan memaksa mereka bertiga untuk meminta maaf pada Kenshin. Namun bukannya meredah ketiga member gerakan kebebasan demokrasi tersebut malah semakin marah dan tidak terima. Ketika Tae memohon agar para pemabuk tidak membuat keributan saat itu juga dia dihantam oleh lelaki bertubuh besar yang kita sebut saja namanya John. Untungnya Tae tidak terjatuh karena ditolong oleh seorang lelaki berambut jabrik. Lelaki tersebut lantas menyindir tiga member gerakan kebebasan demokrasi yang kelakuannya begitu kasar pada masyarakat. Dia sangat membenci penindasan pada orang-orang lemah. Demikian juga dengan manusia munafik yang suka membual soal kebebasan keadilan dan kesetaraan. John dan teman-temannya pun naik pitam dan sontak mengajak lelaki jabrik tersebut untuk berkelahi di luar. Di luar kedai lelaki jabrik yang diketahui bernama Sanosuke Sagara tersebut nampak berniat menguji kekuatan John dan membiarkan dirinya diserang. Namun John bertindak curang karena anehnya Sano tidak merasakan apa-apa dan malah tangan John sendiri yang terluka parah karena tertusuk suntetsu. Tentu saja John sangat kesakitan dan bingung. Pun demikian dia kembali menyerang Sano secara frontal. Hebatnya saat itu Sano mengalahkan John hanya dengan sekali sentilan jari. Ketika rekan John hendak mencaput pedang saat itu juga Kenshin turun tangan dan menodongkan senjatanya. Kenshin pun meminta mereka untuk membayar tagihan Agapeko dan segera pergi. Tentu saja ketikanya langsung pulang dengan terburu-buru. Sano Suki menyadari bahwa Kenshin sengaja menghindar dari lemparan botol agar Kaoru tidak terluka. Sano sangat menyukai sikap Kenshin yang rendah hati dan ingin mengajaknya berduel. Sayangnya Kenshin langsung menolaknya. Setelah menyampaikan dimana tempat tinggalnya, Sano pun langsung pergi berlalu tanpa Kaoru dan yang lainnya pun agak kebingungan apakah Sano itu sebenarnya orang baik atau orang yang jahat. Pada malam harinya, Sano Suki didatangi oleh Hiruma bersaudara yang berniat menyewanya untuk membunuh Kenshin. Kebencian dan dendam kesumat yang mendalam pada Kenshin membuat Hiruma bersaudara nekat kabur dari penjara. Jika saja Kenshin tidak ada, maka rencana Kihei pasti akan berjalan lancar. Ketika Kihei mempocorkan identitas Kenshin yang sebenarnya, Sano pun agak terkejut. Namun Sano langsung senang, karena pada akhirnya dia bisa menemukan lawan yang sepadan untuk senjata besarnya. Setelah itu Sanosuki pun pergi dan menghilang selama dua minggu untuk mempersiapkan pertarungannya melawan Kenshin. Dia pun menenteng senjata besarnya dan berjalan untuk menemui Kenshin. Sanosuki diculuki sebagai Zanza atau si pencari pertarungan. Namanya mengembang kemana-mana, khususnya di masyarakat kalangan bawah Tokyo bagian timur. Bayaran pertarungannya ditentukan oleh seberapa menikmatinya dia dalam pertarung. Walaupun agak sombong, namun Zanza sangatlah kuat. Lebih ngerinya lagi, orang yang bertarung melawannya akan dihantui oleh kata jahat di punggungnya selama berbulan-bulan. Setelah beberapa saat, Kenshin merasakan aura bertarung Sanosuke yang begitu besar. Dia pun mencoba bersikap ramah dan menemui Sano di pelataran rumah. Sano mengungkapkan bahwa dia harus melakukan pertarungan ini karena telah dibayar. Selain itu, dia tidak bisa mengabaikan pertarungan ini karena lawannya adalah sang legenda Himura Patosai. Tentu saja fakta ini cukup mengagetkan Kenshin dan yang lainnya. Sano benar-benar mengetahui banyak hal tentang latar belakang Kenshin dan ternyata alasan dia menghilang selama dua minggu adalah untuk mencari informasi tentang Kenshin hingga ke kota Kyoto. Pun demikian, Sano sebenarnya hanya mengetahui tentang sejarah umum Kenshin saja dan dia sama sekali tidak paham tentang teknik berpedang Hiton Mitsurugi Ryu ataupun alasan Kenshin yang semula adalah seorang pembunuh sadis berubah menjadi seorang Rurouni karena ketidaktahuannya tersebut Sano lantas mengajak Kenshin untuk bayuan sejarah terang-terangan ternyata di gerbang depan Hiruma bersaudara mengopeng pembicaraan Sano dan Kenshin Kihei yakin Sano akan kalah karena lawannya adalah Himura Patosai namun sebagai petarung bayaran setidaknya Sano pasti akan memberikan luka dan kesulitan pada Kenshin meski harus mengorbankan nyawanya ketika pertarungan berakhir dan Kenshin mulai lengah saat itulah Kihei berencana menghabisi Kenshin dengan sebuah pistol setelah Sanusuke mengungkapkan alasan terbesarnya menumpangkan pembunuh legendaris dari dalam lubuk hatinya Kenshin pun akhirnya menerima tantangan Sano namun sebelum itu Kenshin telah mengetahui bahwa dalang dibalik pertarungan ini adalah Hiruma bersaudara Sano pun membenarkan pernyataan Kenshin dengan begitu santai Hiruma bersaudara pun agak kaget karena niat buruk mereka ketahuan keduanya pun terpaksa keluar dari persembunyian setelah didesak oleh Kenshin dan Sano selain pistol Kihei dia akan sangat geram jika pertarungannya diganggu oleh orang lain Sano pun mengajak Kenshin untuk duel di tepi sungai karena senjatanya tidak akan muat jika bertarung di pelataran rumah sesampainya di TKP Sano memunculkan senjata pedang besarnya yaitu Zanbato julukan Zanza adalah singkatan dari Sanosuke si pengguna Zanbato Zanbato sendiri adalah pedang raksasa yang diciptakan sebelum era Sengoku dimana senjata ini digunakan untuk mengalahkan pimpinan musuh beserta kudanya saking beratnya dirumorkan hanya sekelintir orang yang mampu menguasainya secara sempurna walau sudah tumpul namun Sano menggunakan Zanbato dalam pertarungan mode seriusnya sebelum bertarung Sanosuke mengingatkan Kenshin untuk berduel dengan serius dan membuang pikiran naifnya untuk tidak membunuh jika tidak Kenshin pasti akan tewas Sano pun melesat dan menyerang Kenshin dengan kekuatan brutal walau Zanbato begitu berat namun Sano seakan-akan tidak kesulitan sama sekali menggunakannya pun demikian Kenshin langsung menghindar dan menebas Sano dengan sangat kuat meski Sano terpukul mundur namun dia tidak kesakitan sama sekali Kauru pun agak khawatir karena Sano memiliki kekuatan yang milik Kenshin dikenal sebagai ilmu berpedang yang bisa mengalahkan musuh dengan sekali serangan namun faktanya teknik tersebut tidak mempan untuk menumbangkan Sano suke tapi semuanya masih belum mengetahui siapakah yang akan menang hingga nantinya hanya ada satu orang yang masih berdiri tegak hingga pertarungan berakhir kali ini baik Kenshin maupun Sano benar-benar begitu serius dalam mengerahkan segala kemampuannya melihat sekilas pertarungan ini Kihei jadi sangat yakin bahwa Sano tidak akan mungkin bisa mengalahkan patosai ironisnya Sano sendiri sangat optimis bakal menang dan dia bahkan meremehkan posisi kuda-kuda Kenshin pertarungan yang sudah dimulai tidak akan dihentikannya dengan setengah-setengah Sano pun melasa cepat dan menyabetkan dan batonya berkali-kali pada Kenshin namun Kenshin mampu menghindari serangan brutal Sano dengan begitu lincah dikarenakan tidak bisa menundukkan Sano dengan sekali pukulan Kenshin lantas menciptakan sebuah momentum dimana dia menyudutkan Sano dengan serangan beruntungnya alhasil teknik hiten Mitsurugi Ryu yang bertajuk Ryususin berhasil membuat Sano terkabar parah walaupun kenyataan ini begitu pahit namun Sano benar-benar mengakui bahwa Kenshin adalah lawan yang sangat tangguh bahkan level kekuatan Kenshin sangat berbeda jauh diatasnya dia pun mulai berfikir bahwa tidak akan mungkin bisa mengalahkan Kenshin Kenshin lantas meminta Sano untuk segera menghentikan pertarungan yang tidak berguna ini selain itu dia tidak ingin mengacungkan pedangnya lagi dan meminta Sano untuk menerima kekalahannya Sano pun hanya bisa terdiam dan pikirannya terbang melayang mengingat kehidupannya di masa lalu sekitaran 10 tahun yang lalu pasukan Seki Hotai yang merupakan barisan depan dari kekaisaran nampak bergerak menuju wilayah utara pasukan tersebut menyeberkan kabar tentang pemotongan pajak dan jika pasukan revolusi berhasil mengambil alih kesogunan maka pajak warga akan dipotong setengahnya pasukan Seki Hotai dibentuk pada tahun 1868 setelah pertempuran Toba Fusimi yang didalamnya tertiri atas warga sipil serta personel non-pemerintahan mereka adalah pasukan revolusi yang mengintai wilayah-wilayah di pinggiran tentara kekaisaran tugas utama mereka adalah pemandu dan garda depan pembantu pasukan utama divisi satu pasukan Seki Hotai dipimpin oleh Kapten Sakara Zuzu dan disanalah Sanosuke kecil tergabung di dalamnya Sano pun terlihat sangat mengagumi saudara Zuzu karena lelaki tersebut selalu memperjuangkan nasib orang kecil bersama pasukan revolusi Zuzu berniat mengakhiri era Tokugawa yang terus berdiri hingga 300 tahun dengan membuka tirai era yang baru maka pihak yang lemah dan tertindas akan berakhir endingnya era kesetaraan akan datang dimana tidak ada perbedaan kasta kerja keras pasukan Seki Hotai akan menentukan keberhasilan rencana tersebut entah itu setahun atau bahkan 10 tahun ke depan jika nantinya era kesetaraan telah terbentuk Sano meminta izin pada Kapten Zuzu untuk menggunakan nama segara di belakang namanya walau menurut Zuzu terdengar aneh namun dia mengizinkan Sano untuk menggunakan namanya beberapa saat kemudian Kapten Zuzu mendapatkan kabar buruk dimana Seki Hotai dianggap sebagai pasukan kekaisaran palsu bahkan saat ini jenderal menurunkan perintah pada semua pasukan untuk menangkapi member pasukan Seki Hotai nampaknya pemotongan pajak yang digaungkan oleh pasukan Seki Hotai telah menjadi penghalang pasukan Seki Hotai jelas-jelas dijebak oleh pemerintah demi mendapatkan dukungan dari para petani dikarenakan tidak mungkin melawan perintah jenderal Zuzu pun memerintahkan pada semua bawahannya untuk segera pergi menuju penteng Shimosua ketika Sanusuke dan rekannya yang bernama Katsuhiro tidak bersiap Kapten Zuzu langsung menghentikannya sang kapten meminta keduanya untuk tetap tinggal dikarenakan mereka masih bocah beberapa hari kemudian Katsuhiro mendatangi Sano dan mengabarkan tentang kondisi pasukan Seki Hotai Sano pun sangat terkejut ketika dia melihat Kapten Sakara Soso yang telah dieksekusi mati di muka umum dia pun langsung menangis melihat junjungannya dituduh mengumbar kebohongan serta menipu rakyat tentang masalah pajak kisah menyedihkan tersebut lantas menyulut semangat Sanusuke untuk kembali bangkit dari keterpurukan dia benar-benar tidak boleh kalah dari para pejuang yang berlagak membela keadilan hingga menghancurkan Seki Hotai yang sangat dikaguminya Kenshin pun sangat terkejut ketika Sano mengatakan tentang Seki Hotai walaupun harus tersungkur Sano berusaha menyabatkan san batunya pada Kenshin ketika pandangan Kenshin terfokus pada Sanusuke saat itu juga Kihei mengeluarkan pistol cadangannya dan langsung menembak Kenshin ternyata lelaki tua tersebut telah menyiapkan banyak rencana dimana salah satunya dengan membawa pistol lebih dari satu namun Kihei agak kaget melihat Kenshin bangkit kembali ternyata Kenshin berhasil menangkis peluru Kihei dengan sempurna dan peluru tersebut hanya menghancurkan ring pedangnya saja dengan geram Kihei langsung mendodongkan pistolnya pada Kauru dan Yahiko dia lantas memerintahkan Gohei untuk mematahkan kaki keduanya agar tidak kabur dari TKP ketika Gohei akan melancarkan aksinya tiba-tiba saja Sano melesatkan Zan batunya hingga menggores wajah lelaki besar tersebut Sano begitu geram dan dia tidak akan mengampuni siapapun yang mengganggu jalan pertarungannya Kenshin pun melepaskan teknik Ryusosen pada Kihei hingga lelaki tua tersebut merasakan kesakitan yang teramat sangat luar biasa Sano lantas bangkit kembali bersama Zan batunya dan babak kedua pun dimulai dengan penuh emosi Sano memutar Zan batunya untuk meningkatkan kekuatan gaya sentripetal semenjak Sekihotai hancur Sano selalu menghabiskan waktunya untuk bertarung di saat Sano bertarung dia bisa meluapkan segalanya dia pun akan mengalahkan batosai dengan kekuatan yang dilatihnya selama 10 tahun ini namun bukannya pergi menghindar Kenshin langsung menerima tebasan kuat Sano Suke dengan pedang kecilnya hebatnya Kenshin berhasil mematahkan Zan batu dan mengakhiri serangannya dengan tebasan Ryutsui tepat di tubuh Sano Kenshin mengakui ketangguhan Sano dimana hingga saat ini hanya Sano seorang yang tidak jatuh setelah menerima teknik Ryutsui Sayangnya Sano Suke masih tidak terima dia merasa belum kalah dan masih sanggup berdiri dengan ngotot dia lantas bersumpah atas nama Sagara dan Sekihotai untuk mengalahkan Kenshin ketika Sano terus memprovokasi saat itu juga Kenshin langsung meninjunya Kenshin merasa bahwa Sano tidak memahami ajaran Sekihotai dimana dia harus mengalahkan pasukan revolusi ataukah menciptakan revolusi itu sendiri jawaban Kenshin membuat Sano geram dia yakin Kenshin adalah pejuang yang tenggelam dalam keserakahan apalagi para pejuang revolusi mengarang soal era baru dengan begitu sombong Kaoru pun membela Kenshin karena Kenshin memang bukanlah pejuang yang gila jabatan di pemerintahan Kenshin adalah Rurouni yang hidup bebas dan melindungi orang-orang dengan pedangnya Yehiko juga membela Kenshin dimana dia akan menjadi lawan Sanosuke jika lelaki tersebut masih mau melanjutkan pertarungan Sano pun agak terkejut bahwa revolusi masih belum berakhir hingga detik ini Kenshin masih berjuang dan mengayunkan pedangnya untuk melindungi orang-orang yang tertindas dengan melakukan hal tersebut Kenshin merasa yakin bisa menjadi penebus bagi mereka yang menjadi korban revolusi Meiji atau bagi orang-orang yang telah dibunuh oleh Hitogiri Batosai Sano pun sangat tersentak karena perjuangan Kenshin begitu persis dengan Kapten Susu Sagara yang sangat dikaguminya ketika Kenshin terus berjuang dengan caranya sendiri Sanosuke malah berputus asa dan mencoba melupakan perjuangan pasukan Sekihotai dengan bertarung Sano pun menjatuhkan Sanpatonya dia lantas meminta maaf pada Kapten Susu karena kekalahannya dari Kenshin beberapa hari kemudian Kenshin Kaoru dan Yahiko jalan-jalan ke pusat kota dan membicarakan keadaan Sanosuke luka Sano agak serius sekujur tubuhnya terlihat memar dan kekurangan darah nampaknya butuh waktu tiga bulanan agar Sano bisa bergerak dengan normal ketika sampai di kedai Akabeko tanpa disangka si John kembali dihajar habis-habisan oleh Sanosuke John dan rekan-rekannya pun pulang sementara Sanosuke berterima kasih pada Kenshin dan yang lainnya karena telah rela merawat lukanya Sano tidak berniat menghapus kata jahat di punggungnya karena Seki Hotai adalah masa lalu yang tidak akan pernah dia lupakan Sano melanjutkan bahwa pernyataan Kenshin kemarin bisa saja diucapkan oleh semua orang jadi dia akan mengikuti Kenshin untuk memastikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Kenshin tetap teguh pada pendiriannya dikarenakan Zanpato tidak ada maka mulai detik ini Sano bukanlah Zanza dia juga menyatakan berhenti jadi petarung bayaran kini dia hanyalah Sanosuke Sagara yang senang bertarung sama seperti Kenshin yang telah meninggalkan julukan Hitokiri Batosai Sano pun berlalu tanpa dosa padahal dia belum membayar tagihan makannya di kedai Akabeko Tidak Tidak